PT. Vali Indonesia atau INCO mengatakan bersedia menawarkan divestasi saham kepada pemerintah Indonesia. Untuk itu, Vali Indonesia sudah menyampaikan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait hal ini. Senior Manager Communication PT. Vali, Suparam Bayu Aji mengatakan PT. Vali akan memenuhi kewajiban divestasinya sesuai dengan perjanjian amandemen kontrak karya Vali Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Vali Indonesia pertama kali melakukan eksplorasi di wilayah Sulawesi bagian timur pada tahun 1920-an. Vali Indonesia yang semula bernama PT. International Nickel Indonesia didirikan pada bulan Juli 1968. Pada tahun itu, Vali Indonesia menandatangani KK yang merupakan lisensi dari pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan biji nikel. Melalui perjanjian perubahan dan perpanjangan yang ditandatangani pada bulan Januari 1996, KK tersebut telah diubah dan diperpanjang masa berlakunya hingga 28 Desember 2025. Pada tahun 2014, Vali Indonesia melakukan renegosiasi kontrak karya sehingga masa operasi diperpanjang hingga 2045.